Soal dan jawaban materi TVRI, Rabu 13 Mei 2020 tentang Membaca Itu Asyik Pertanyaan nomor 1, dari kisah Muhammad Hatta, apa manfaat membaca buku yang masih relevan dengan kehidupanmu saat ini? Jawabannya adalah, 1. Menambah ilmu dan pengetahuan 2. Melatih kemampuan untuk berpikir dan menganalisa 3. Menambah kosa kata baru 4. Meningkatkan fokus dan konsentrasi 5. Meningkatkan hubungan sosial 6. Membantu kita terhubung dengan dunia luar Pertanyaan nomor 2, berikan pendapatmu bagaimana meningkatkan kegemaran membaca buku di tengah banyaknya masyarakat yang menghabiskan waktunya untuk sekedar bermain media sosial dan gawai? Jawabannya adalah, pertama, membuka perpustakaan keliling gratis Kedua, membuat event-event pameran buku murah Ketiga, menyelenggarakan perlombaan membuat tulisan seperti novel, cerpen, dan buku lainnya 4. Membuat perlombaan Seperti membaca buku, lalu meringkas isi buku tersebut dengan cepat Pertanyaan nomor 3, apa dampak negatif jika banyak generasi muda Indonesia yang tidak suka membaca buku? Jawabannya adalah, pertama, generasi penerus bangsa akan menjadi pemalas Kedua, akan kesulitan saat bekerja karena pengetahuan yang minim Ketiga, generasi muda akan lebih cuek dan apatis terhadap lingkungan sekitar Karena sibuk dengan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi seperti gadget Keempat, akan semakin berkurangnya wawasan dan pengetahuan Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids Bye bye Sub indo by broth3rmax